selamat pagi dan shalom selamat berjumpa kembali di dalam merenungan harian Toraja sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita satu di dalam doa kita berdoa terima kasih Bapak terima kasih rohku terima kasih atas hari baru yang telah engkau berikan kami mengucap syukur ya Bapak atas berkat dan perlindunganmu sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini kami akan membaca mendengar dan merenungkan sebagian daripada firmanmu engkau memberkati kami kiranya lewat firmanmu pada pagi hari ini boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami berfirmanlah kepada kami ya Tuhan karena kami telah siap mendengarkan firmanmu tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus haleluya amin pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11 tengoklah yang nyata di depan mata kamu kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka tema pada pembacaan kita pagi hari ini yaitu jangan termakan oleh hasutan jangan termakan oleh hasutan bapak ibu saudara saudari diterkasih di dalam Tuhan situasi jemaat di Korintus sejak surat Rasul Paulus yang pertama memperlihatkan potensi-potensi yang menghambat pertumbuhan jemaat sepertinya Paulus mendengar bahwa terdapat sikap atau sifat anggota jemaat yang berakibat pada munculnya bibit-bibit perpecahan atau munculnya kelompok-kelompok di dalam jemaat 1 Korintus 12 nampaknya menjadi gambaran utama untuk situasi di Korintus salah satu sikap tersebut ditemukan di dalam pembacaan hari ini tampaknya Paulus mendengar bahwa ada orang atau sekelompok orang yang menghasut jemaat di Korintus di dalam ayat yang ke-10 hasutan mereka itu bertujuan untuk menjatuhkan wibawa pelayanan Paulus mereka mengatakan bahwa ia adalah orang yang tidak berintegritas tegas di dalam surat-suratnya namun lemah dan ucapannya tidak berarti jika bertatapan muka lebih lanjut para penghasut itu merasa lebih benar dibandingkan Paulus karena itu ia menandaskan bahwa tengoklah yang nyata di depan mata ia ingin jemaat di Korintus tidak mempercayai para penghasut tersebut dengan melihat kesungguhan pelayanannya yang telah mereka nikmati situasi yang dialami oleh jemaat di Korintus mungkin akan atau pernah kita alami mungkin kita pernah dihasut untuk memandang buruk para pelayan Tuhan atau setidaknya orang-orang yang ada di sekitar kita melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa jangan sampai kita termakan oleh hasutan-hasutan seperti itu hasutan-hasutan yang tidak benar itu hanya akan membuat kita selalu memandang buruk orang lain lalu menutup diri untuk berrelasi bahkan kemungkinan terburuknya kita malah lebih mempercayai kebohongan daripada kebenaran amin firman Tuhan mari kita berdoa terima kasih Bapak terima kasih Roh Kudus terima kasih buat firmanmu pagi hari ini sudah boleh kami baca dengar bahkan boleh kami renungkan berkati kami Tuhan berkati firmanmu yang boleh mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur atas apapun ya Tuhan untuk selalu tidak gampang terhasut oleh apapun yang ada di luar untuk menjatuhkan kami ya Tuhan di pagi yang teduh ini kami datang ke hadiratmu untuk memohon tuntunanmu di dalam menjalani hari baru kami ini berkati kami di dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan dan lindungilah kami senantiasa lewat urapan Roh Kudusmu ya Tuhan ampuni setiap kesalahan kami ya Bapak ajar kami untuk selalu berada pada jalanmu inilah doa anak-anakmu ya Tuhan haleluya amin selamat menikmati